Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto resmi membuka Capital Market Summit & Expo 2020. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kegiatan Capital Market Summit & Expo 2020 yang digelar secara virtual pada tanggal 19 hingga 24 Oktober 2020 secara resmi dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Dalam sambutannya, Erlangga berpesan agar koordinasi pemerintah dan para stakeholder pasar modal merupakan pilar penting yang harus terus dijaga. Selain itu, Erlangga juga meminta pelaku usaha untuk memanfaatkan Undang-Undang Cipta Kerja untuk melakukan GoPublic. Dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, menurutnya menguntungkan perusahaan yang GoPublic diantaranya penurunan tarif PPH badan serta penghapusan pajak dividen. Dari sisi ekonomi, pemerintah telah menyediakan anggaran sebesar Rp695,2 triliun di tahun 2020 dan sebesar Rp356,5 triliun di tahun 2021 untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19 serta memastikan pemulihan ekonomi akan tetap berlanjut berbagai bentuk dukungan usaha dalam program pemulihan ekonomi nasional yang diberikan dalam bentuk insentif fiskal hingga relaksasi kebijakan kredit usaha rakyat pada masa pandemi COVID-19. Program PEN tentunya akan membantu pemulihan di seluruh sektor terdampak termasuk pasar modal dan salah satu dukungannya adalah penurunan tarif PPH badan untuk perusahaan GoPublic secara bertahap dan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada ayat terkait dengan penghapusan PPH dividen. Dan insentif ini tentu diharapkan bisa mendorong partisipasi perusahaan untuk GoPublic di pasar saham. Sementara itu Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso menyampaikan sejumlah hal yang penting perlu diupayakan dalam memperdalam pasar modal Indonesia yaitu memperbanyak jumlah investor retail dan produk-produk dari pasar modal. Selain itu juga terus mengembangkan infrastruktur berbasis elektronik serta mendorong investasi di sektor real. Mimbo optimistis kinerja pasar modal akan terus membaik seiring pemulihan ekonomi nasional. Bagaimana kita memperluas basis player kita yang menjangkau retail terutama. Tadi kami menyambut baik bahwa akhir-akhir ini telah banyak basis investor yang terjadi di pasar transaksinya adalah transaksi retail. Ini harus terus kita lakukan agar ini semakin meluas sehingga kalau banyak investor retail kita sehingga volatilite kita akan kita bisa kita kendalikan dengan lebih baik. Dan porsi investor domestik yang berupa retail kita harapkan bisa mendominasi player kita di pasar modal Indonesia. JMSC 2020 juga merupakan rangkaian peringatan 43 tahun diaktifikannya kembali pasar modal Indonesia ini diharapkan dapat meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal bagi masyarakat Indonesia. Nadia Utagalung, Adini Anissa, Berita 1. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!